Dua rumah warga milik Elis, 64, dan Entin, 42, di Kampung Cikadu, RT 08 RW 02, Desa Cikadu, Kecamatan Palebuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ludes di Lahab Si Jago Merah. Menurut informasi yang diperoleh Tribun Jabar.id, dua warga tersebut terbakar sekitar pukul 22.30, Kamis, 29 Juni 2023, dan Pos 1 Pemadam Kebakaran, Damkar, Palebuhan Ratu, Aceng Ismail, mengatakan, pemadam kebakaran menurunkan dua unit mobil pemadam dan penyelamatan untuk memadamkan api. Tadi setelah dapat laporan dari warga, Damkar langsung ke TKP dan di TKP ternyata akses jalannya ternyata kurang baik. Ujarnya di lokasi, Aceng mengaku, Damkar belum mendapatkan informasi pasti kronologi kebakaran tersebut. Pantauan Tribun Jabar.id, saat ini petugas Damkar masih fokus memadamkan api yang melahap dua rumah tersebut, kami belum dapat informasi kronologi kejadian, ada dua rumah terbakar, itu rumahnya Ludes sekali, sekarang anggota Damkar lagi pendinginan untuk memadamkan api, kata Aceng Ismail. Ini dari pemadam mendapatkan informasi tadi jam berapa? Tadi informasi kira-kira jam 23.20. Untuk saat ini proses pemadaman yang dilakukan Damkar seperti apa, Pak? Tadi saya laporan, warga laporan, saya menyusur ke TKP, dan di TKP ternyata asuk jalannya kurang ini. Ada berapa unit, Pak, yang diturunkan dari Damkar? Tadi satu unit dari penyelamatan, satu unit dari pemadaman, jadi kita bawa dua unit untuk pemadam, terbakaran dan penyelamatan. Sudah ada informasi kronologisnya, Pak? Hah? Sudah ada informasi kronologis kejadiannya, Pak? Tidak ada, kejadiannya tidak ada informasi. Oke. Ada berapa rumah yang terbakar? Tidak ada dua rumah, penyelidiknya yang satu ibu Elis dan yang kedua ibu Ipin. Saat ini masih proses pendinginan atau seperti apa? Sekarang siap Damkar lagi, anggota Damkar lagi pendinginan untuk pemadaman api. Ini seluruh rumahnya ludes? Itu rumahnya ludes sekali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!